Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Dr. Andes Sutermaci MM, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Tuban. Mohon izin menyampaikan update adanya gempa bumi di Kabupaten Tuban. Sampai pada malam hari ini, kami berdasarkan koordinasi dengan teman-teman di BMKG Kabupaten Tuban, telah mencatat ada 57 kali gempa. Nah, gempa yang 57 kali ini, yang paling besar adalah 3. Yang pertama tadi, 6,0 skala riter. Kemudian, tadi setelah itu yang besar lagi adalah 5,6. Kemudian, yang terakhir tadi, yang sempat juga menggoncang pada sore hari tadi adalah 6,5 skala riter. Dengan kejadian ini, saya sampaikan bahwa dampak yang terjadi di Kabupaten Tuban adalah yang pertama, ada tiga rumah yang mengalami kerusakan. Yang pertama adalah di Kecamatan Soko, satu rumah ini ada dapurnya yang roboh. Kemudian, satu rumah di Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan. Ada tembok belakangnya rumah yang roboh. Kemudian, satu rumah lagi, Kecamatan Rengel, dindingnya sempat rontok. Nah, kemudian ada satu bangunan bambu, kayak seperti kandang gitu, kandang-kandang kecil di Kecamatan Semanding, Desa Mbedjagung juga roboh. Kemudian, untuk fasilitas, ini ada rumah ibadah renteng, yang baru saja dilaporkan ke kami dan sedang kami asismen, dan juga ada balai desa di Desa Nagangan, Kecamatan Paringan yang sebetulnya sudah tidak dipakai. Karena mereka sudah pindah di balai desa yang baru, tadi sempat dilaporkan atap depan atau terasnya roboh. Selain itu, Bapak-Ibu sekalian perlu kami tegaskan, kalau ada berita-berita lain dengan kejadian, misalkan ada, katanya ada jalan yang rusak berat, sampai rumah bertingkat roboh, sampai ada gelombang laut masuk ke daratan, itu saya nyatakan huak, jadi tidak benar. Dan Alhamdulillah, masyarakat masih dalam keadaan aman, tidak ada yang sampai diusikan dan lain sebagainya. Kemudian, kami menghimbau kepada masyarakat kami di wilayah Kabupaten Tuban, tadi Mas Bupati menitipkan kepada saya, Mas Linda, menyampaikan, mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban, tetap tenang, tetap tenang namun tetap waspada. Kemudian yang kedua, mohon dihindari bangunan-bangunan yang retak, bangunan-bangunan yang tidak layak, sekiranya mohon duduk tidak ditempati terlebih dahulu, karena ini ada masih dimungkinkan adanya gempa susulan. Kami kira itu yang perlu saya sampaikan, update, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam ke manusia.